Intro Hello kids, good morning, namo buddhaya Jumpa lagi dengan teacher Ratna pada pembelajaran tematik kelas 1 Nah anak-anak bagaimana kabar anak-anak teacher pagi hari ini? Teacher selalu berharap semoga semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu ceria Anak-anak hari ini teacher akan menjelaskan materi pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan menyimak gambar dan teks yang disampaikan oleh guru Siswa dapat mengidentifikasi, menunjukkan, serta melapalkan kosa kata tentang kegiatan sore hari dengan tepat Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi, serta menunjukkan kegiatan-kegiatan di sore hari yang sesuai dengan aturan di rumah Yang ketiga, dengan memperhatikan contoh yang ditunjukkan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi kolase sebagai contoh karya seni dua dimensi Mencapai ide, tema, objek, alat dan bahan yang digunakan Yang keempat, dengan menggunakan kartu-kartu guru, siswa mampu menyusun kata-kata yang berhubungan dengan sore hari dengan tepat Anak-anak, agar tercapannya tujuan pembelajaran kita hari ini, materi yang pertama yang akan dicerjelaskan, kosa kata tentang kegiatan sore hari Anak-anak, sekarang buka buku tema 3, halaman 74 Perhatikanlah gambar berikut ini Anak-anak, gambar tersebut biasanya dapat kita lihat pada sore hari Bagaimana ciri-ciri di sore hari? Berikut ini ciri-ciri di sore hari Yang pertama, matahari mulai condong ke sebelah barat Yang kedua, sinar matahari mulai mereduk Yang ketiga, matahari mulai terbenam Yang keempat, udara terasa sejuk Anak-anak, sekarang buka buku halaman 75 Simaklah cerita berikut ini Matahari mulai condong ke barat Tanda hari mulai sore Udara pun terasa semakin sejuk Anak-anak bermain di halaman Siti sedang mengulang pelajaran Ayah Siti menyiram tanaman Mereka melakukannya dengan senang hati Sebagai rasa syukur atas nikmat sore hari Setelah anak-anak teacher menyimpat cerita pada halaman 75 Berikut ini kosa kata yang berhubungan dengan kegiatan di sore hari Yang pertama, sore Yang kedua, mandi Yang ketiga, sejuk Yang keempat, bermain Yang kelima, terbenam Yang keenam, pelajaran Yang ketujuh, mengulang Yang kedelapan, menyiram Yang kesembilan, menyaku Yang kesepuluh, condong Matri selanjutnya buka buku halaman 77 Anak-anak, setiap orang memiliki kegiatan di sore hari Antara satu dengan yang lainnya memiliki kegiatan yang berbeda-beda Berikut ini kegiatan baik yang biasanya kita lakukan di sore hari Sesuai aturan di rumah Yang pertama, mengulang pembelajaran di rumah Yang kedua, menyiram tanaman di halaman Yang ketiga, membereskan kamar tidur setelah bangun tidur siang Yang keempat, membantu ibu di dapur Yang kelima, bermain sepak bola bersama teman-teman Yang keenam, menyambut ayah pulang dari kantor Yang ketujuh, mandi sore secara teratur Yang kedelapan, berolah raga Anak-anak, kebiasaan baik tersebut Berguna bagi diri kita sendiri Dan bagi orang lain Nah, sekarang teacher ingin bertanya Bagaimana dengan anak-anak teacher? Apakah anak-anak teacher pernah melakukan kegiatan tersebut? Teacher berharap Semoga semua anak-anak teacher Pernah melakukan kegiatan baik yang teacher sebutkan tadi di rumah Materi selanjutnya Buka buku halaman 79 Sore ini, Benny bersantai di ruang keluarga Benny bersantai sambil membuat karya kolase Anak-anak, kolase adalah karya seni rupa dual dimensi Dengan menghubungkan atau menempelkan berbagai bentuk bahan Seperti potongan kain Kertas berwarna Kertas origami Biji-bijian Dan daun kering Anak-anak, Benny membuat karya kolase Dengan menggunakan kertas origami Awalnya, kertas origami tersebut disobek kecil-kecil Selanjutnya, Benny menempelkan kertas origami tersebut pada poa yang telah disiapkannya Benny membuat karya kolase dengan hati yang gembira Karena Benny gemar membuat karya kolase Berikut ini, contoh karya kolase yang dibuat oleh Benny Perhatikan gambar berikut ini Gambar tersebut merupakan karya kolase yang dibuat oleh Benny Materi selanjutnya, buka buku halaman 81 Perhatikanlah gambar berikut ini Nah, anak-anak, pada gambar tersebut terlihat Udin dan teman-teman bermain lempar dan tangkap bola Mereka biasanya bermain lempar dan tangkap bola di lapangan Setelah Udin dan teman-temannya selesai bermain tangkap bola Mereka pun pulang ke rumah masing-masing Setibanya di rumah, Udin langsung mandi sore Setelah Udin rapi, Udin pun mengulang pelajaran membaca Udin belajar menyusun huruf menjadi sebuah kata yang tepat Ayo kita bantu Udin untuk menyusun huruf-huruf berikut ini Menjadi sebuah kata yang tepat Kata berikut ini merupakan contoh kata yang berhubungan dengan kegiatan di sore hari Anak-anak, saat kita menyusun huruf-huruf acat menjadi sebuah kata yang tepat Kita harus perhatikan terlebih dahulu huruf-huruf tersebut Contoh yang pertama, perhatikanlah gambar berikut ini Ada huruf M, E, A, N, B, I, dan N Anak-anak, huruf tersebut akan kita susun menjadi sebuah kata yang berhubungan dengan kegiatan sore hari Jika kita susun akan menjadi sebuah kata apa anak-anak? Ayo anak-anak ingat, kosa kata apa yang sesuai dengan huruf tersebut? Ya benar sekali Kata bermain Huruf acat tersebut jika kita susun akan menjadi sebuah kata bermain Anak-anak, teacher sudah mencontohkan satu contoh huruf acat tersebut menjadi sebuah kata yang tepat Sekarang, untuk kata berikutnya, anak-anak teacher kerjakan sendiri Kerjakanlah tugas tersebut di kertas double folio Buat soalnya ya nak Selain tugas anak-anak teacher menyusun huruf menjadi sebuah kata yang tepat Tugas anak-anak teacher selanjutnya kerjakanlah latihan berikut ini Tugas tersebut dibuat soalnya ya nak Oke, pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Semoga apa yang teacher sampaikan dapat anak-anak teacher mengerti Dan juga anak-anak teacher harus selalu memulang pembelajaran Agar anak-anak teacher dapat menjadi anak yang pintar Anak yang cerdas Dan dapat menguasai materi pembelajaran tersebut Goodbye kids Namu budaya Bye dieu selamat menikmati